Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Saya Tiana Cahyani Eka Saputri Dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini Dan pada episode kali ini Kita akan membahas tentang Makna Satu Muharram bagi umat Islam Dan telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini Narasumber bernama Ustad Zohri Rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Ustadz ya Mungkin boleh disama dulu Tribuners yang ada di rumah Ustadz Selamat pagi, siang dan malam Untuk Tribuners, pemirsa Di rumah sekalian Baik, terima kasih Ustadz Atas kesempatan waktunya telah hadir di studio Tribun Jatim ini ya Ustadz ya Ustadz, nantikan tanggal 19 Juli 2023 Seluruh umat Islam akan memperingati hari Satu Muharram ya Ustadz Dan apa sih Satu Muharram itu Ustadz Langsung dijawab Iya langsung dijawab Ustadz Saya ngera ada pertanyaan-pertanyaan Enggak itu aja cukup Singkat pada dan jelas Satu Muharram itu adalah awal bulan hijriyah dalam Islam Jadi perhitungan bulan di awalnya di bulan Muharram Dulu penentuan ini ditentukan oleh Umar bin Khattab Dengan mengambil peristiwa hijrahnya Rasulullah pada bulan Muharram Jadi ditentukan pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Pada bulan Muharram dijadikan awal penanggalan Penanggalan Di dalam Islam Dengan Apa namanya Metode Khomariyah ya Perhitungan bulan Kalau Masihi kan dengan Shamsiyah Dengan perputaran matahari Begitu Itu Muharram Muharram ya Ustadz Lalu kalau misalkan di Muharram itu peristiwa yang terjadi itu apa sih Ustadz? Banyak banget tuh peristiwa Makanya kenapa Muharram itu sakral ya Dikatakan sakral karena banyak kejadian-kejadian besar Muharram Muharram ini dikatakan sebagai bulan hurum juga Bulan hurum Bulan hurum itu artinya bulan yang disucikan Bulan yang dihormati Mungkin bahasa kita keramat itu kayaknya gimana gitu Kalau bilang keramat gitu Kayaknya angker gitu Dikatakan bulan haram dulu sebelum kita jelaskan apa saja yang terjadi Karena memang peristiwa-peristiwa besar dalam Islam itu dalam sejarah Kalau muslimin atau sebelum Rasulullah itu banyak sekali ya Peristiwa-peristiwa besar Pertama Nabi Adam dulu Dikatakan bahasanya diciptakan di bulan Muharram Kemudian ada yang menyebutkan Nabi Adam juga diampuni oleh Allah di bulan Muharram juga dan diturunkan ke muka bumi di bulan Muharram Kemudian Nabi Nuh A.S. diselamatkan atau kapalnya Nabi Nuh mendarat Mendarat ya istilahnya Mendarat di atas bukit gunung Judi namanya Bukan Judi Nuh A.S. di bulan Nabi Nuh A.S. di bulan Muharram juga Mendarat di bulan Nuh A.S. di bulan Nuh A.S. di bulan Nuh A.S. di bulan Muharram Allah sembuhkan Kemudian setelah itu Nabi Musa juga diselamatkan Dirayakan oleh semua umat bahkan ya bukan hanya umat Islam saja Bahkan Bani Israel pun dulu merayakan Jadi ketika awal-awal Rasulullah ini datang ke Madinah Rasulullah heran tuh Di bulan Nuh A.S. ini ada apa kok orang Yahudi pada buah semua gitu Dan Rasulullah nanyakan sama orang Yahudi Mereka mengatakan dulu Nabi Allah Musa itu diselamatkan oleh Allah Dari kejaran Fir'awan itu di tanggal 10 Ya di tanggal 10 Muharram Itu maka kami berpuasa Kemudian Rasulullah mengatakan Rasulullah itu mengatakan Aku tuh lebih pantas gitu untuk merayakan gitu loh Di bulan 10 ini Ya apa ya di tanggal 10 ini Kemudian Rasulullah mengatakan Kita juga harus berpuasa Maka Rasulullah pada saat itu mengatakan kepada umat Islam Dikerintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 juga Nah Rasulullah mengatakan Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi Nanti maka tanggal 9 juga kita berpuasa Yaitu puasa Tasu'ah Tasu'ah Asura kan 10 gitu Nah maka fenomena-fenomena yang seperti ini Ini kan banyak terjadi Bahkan ada juga yang menyalahkan Menyalahgunakan maksud saya Menyalahgunakan Cara hefuria Dalam merayakan gitu kan Merayakan justru Harusnya bulan haram ini Allah sebutkan ya Di dalam surat Pataubah itu Bahasanya Allah itu punya 12 bulan Dalam perhitungan Ketika Allah menciptakan Langit dan bumi Kemudian disana ada 4 bulan haram Kata Allah 3 berturut-turut Dan satunya terpisah Itu bulan rojat Sedangkan Yang tiga ini Zulukodah Zulhijjah Sekarang Dan nanti ini Tanggal 19 Juli Bertepatan dengan satu Muharram Maksudnya apa? Maksudnya adalah bulan haram Bulan haram Bulan yang Dimana Allah lipatgandakan Semua kebaikan Allah lipatgandakan Bahkan orang Kalau berbuat dosa Disana lipatgandakan juga Balasannya Maka diminta oleh Allah Jangan kalian menyiksa diri kalian Atau menzolimi diri kalian Kata Allah Dan peranilah orang-orang musyrik Nah ternyata Ini jadi ujian Justru di bulan Bulan ini Bulan Kalau di Jawa kan istilahnya Bulan surah ya Tanggal satu surah Nanti malah Banyak fenomena itu Kita temukan Kegiatan-kegiatan yang Malah jatuh ke Kesirikan Kesirikan Itu seperti apa Ustaz? Contohnya Dia percaya siar Dia percaya siar Kalau nanti Nggak boleh keluar Malam hari di bulan surah Ini kalau orang mau Melahirkan Masa dia nggak boleh keluar Gitu kan Gitu kan Itu nggak boleh keluar Harus ditunda gitu kan Besok aja tanggal 2 aja Gitu kan Nggak bisa gitu kan Artinya Kalau orang punya kebutuhan Apapun itu ya Tidak ada hari sial Di dalam Islam Tidak ada hari sial Di dalam Islam Ini pemahaman Yang sudah mengkarakter ya Bahkan Mempercayai bahwasannya Nanti kita harus Buat ini dan buat itu Supaya nanti Tidak terjadi kesialan Padahal Setiap hari Allah merintahkan kita Untuk berlindung gitu kan Setiap hari memang Tapi memang spesial nih Bulan Muharram adalah Bulannya Allah Bahkan dikatakan Syahrullah Jadi bulan Dimana kalau orang berpuasa Di bulan Muharram ini Justru lebih hitam Daripada Bulan-bulan yang lain Itu bulan Muharram gitu ya Jadi kata-kata Hurum 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 itu haram Diharamkan untuk Menzolimi diri sendiri Jadi Kita bisa ngambil hikmah Dari cerita-cerita yang sudah Menarik Setelahnya Benar merahnya Dari kisah-kisah Orang terdahulu Kayak gitu Dari pelajaran Tadi makanya kan Kegiatan-kegiatan Di bulan Muharram Biasanya kan kita Merayakan Kita merayakan Bulan Muharram Padahal sebenarnya kan Kayak kemarin Bulan Zulqodah Zulhijjah Itu harus Sudah Kita rayakan Seharusnya sebagai seorang muslim Karena Allah Dipergandakan Di sana Semua pahala Makan Diperintahkan Zulhijjah Juga kemarin Di awal-awal Kita berpuasa Di bulan Zulqodah Juga pun Berbanyak puasa Apalagi di bulan Muharram ini Yang sampai Muharram ini Dikatakan bulannya Allah Nama lainnya Syahrullah Itu bulan Muharram Tapi kalau misalkan Puasa di bulan Muharram Kayak Tashurah Tashurah Itu diwajibkan Gak sih Ustaz? Oh kalau Wajib Enggak ya Tashurah Jadi Tashurah Sama Tashurah Bagaimana sama orang Yang kemarin Bulan Ramadan Masih punya hutang nih Terus aku pengen Puasa sunnah Ya puasa aja Untuk mengganti Tapi ya Tapi di tanggal itu Maka ulama menjelaskan Bahkan Saking pemurahnya Allah Kalau kita puasa Sunnah di bulan Muharram itu Kutamanya sudah Double Ya kan Istilahnya Kita ganti puasa kita Yang kemarin Di bulan Ramadan Misalnya itu ada hutang puasa Ya kemudian kita ganti Di bulan Muharram Biasanya bertepatan Dengan mungkin Senin atau Kemis Atau Pas Tashurah Dan Asurah Nah jadi Perintahnya dalam Islam itu Kalau kita puasa Tashurah Nanti Asurah juga berpuasa Karena memang Untuk menyelisihi Orang-orang Yahudi Ya Orang-orang kafir Yang disebutkan Rasulullah Kemudian ada Keutamaan lagi Puasa Ayamul Bit Ya puasa Di pertengahan bulan Begitu kan Itu Apa namanya Ibadah-ibadah yang bisa Kita lakukan di bulan Muharram Karena memang Diutamakan Saking berharganya Saking disucikannya Kan perintahnya Kan perintahnya Di dalam Al-Quran Janganlah kalian berperang Kondisi kita kan Tidak punya musuh Ternyata musuh kita Selalu ada 24 jam Bahkan sejarah itu Selalu berulang Sama seperti bulan Tahun kemarin ada Muharram Sekarang juga ada Muharram Sama seperti Kondisi hidup kita Kan selalu berulang Setiap hari Mungkin banyak Setiap hari kerja Itu aja kan Ada rutinitas yang Berulang-ulang Maka Muharram ini adalah Momentum Gimana kita bermuhasabah Atau evaluasi diri Ini awal Kita jadikan momentum Untuk mengawali Hidup kita yang lebih baik Lagi Kadang-kadang orang kan Lebaran Atau tahun baru Misalnya Januari Wah tahun baru Sebenarnya kan Setiap hari kita Menemukan hari yang baru Lebaran baru Bukan hanya setelah menikah Bukan hanya Menunggu momen Muharram sebenarnya Akan tapi Kita menghargai disini Bulan Muharram Sebagai Bentuk kita mengambil pelajaran Ketika ada momentum Momentum besar tadi Yang saya ceritakan Dari Nabi Adam Kemudian Nabi Nuh Kemudian nanti disitu ada Nabi Yunus Nabi Ayub Kemudian Nabi Ya'kum Nabi Ibrahim Bahkan ketika Beliau diselamatkan oleh Allah Ketika dia Dibakar Ternyata itu dikatakan Disitu juga Bulan Muharram Ketika Nabi Ibrahim Mau dibakar Pada saat itu Ada riwayat yang menyebutkan Itu adalah Fenomena-fenomena Yang terjadi Kejadian besar itu Itu banyak terjadi Di bulan Muharram Kenapa harus terjadi Di bulan Muharram Nah inilah Anak Allah yang Allah yang merencanakan Allah yang merekayasa Semuanya Kita hanya bisa mengambil Hikmahnya saja Hikmahnya Seperti apa Misalnya Dari Nabi Adam Pada saat itu Ketika diampuni oleh Allah Bahwasannya Momen Sejarah itu selalu berulang Ada sikap-sikap Nabi Adam Yang dulunya Tercermin Di dalam diri kita sekarang Nabi Adam pada saat itu Ketika diciptakan oleh Allah Diberikan ampunan oleh Allah Nabi Adam kan manusia Bahasa Arabnya Manusia itu Al-Insan Al-Insan itu artinya Dari kata Nesyan Yang lupa Sehingga Anak cucunya pun sering lupa Kita sering lupa Sudah janji Lupa dengan janji kita Pada saat itu Ketika Nabi Adam diciptakan Disebutkan bahwasannya Dari punggung Nabi Adam Kemudian Berjatuhan Ruh-ruh Anak cucunya semuanya Kemudian disitu ada Satu makhluk Atau satu manusia Yang matanya sangat bercahaya Kemudian ditanya Itu siapa Kata Nabi Adam Kemudian dikatakan Itu adalah Nabi Daud Dan adalah Daud Anak-anak manusia Usianya berapa Dikatakan gitu Usianya Kalau tidak salah Disebutkan sekitar 60 tahun Maka aku berikan usiaku 40 tahun Nah waktu itu Nabi Adam ditentukan Usianya kalau tidak salah 1000 tahun Sehingga nanti Nabi Adam Memberikan usianya Memberikan jatah usianya Kepada Nabi Nabi Daud Kasih Usiaku segitu Kepada Anakku ini Nanti cucuku ini Akhirnya ketika Usia Nabi Adam Menjelang 1000 Sebelum 1000 tahun Kurang 40 tahun Mau diambil nyawanya Dia protes Kenapa harus Diambil nyawaku Begitu kan Terus dia ternyata lupa Dulu pernah Memberikan Jatah usianya Kepada Nabi Daud Ini dalam riwayat Disebutkan Nabi Adam lupa Dan anak-anak cucunya pun Ternyata Ada sifat lupa Makanya disebut An-nisyan Nasyan Al-insan itu Dari kata nasyan Pelupa Itu hikmah Yang bisa kita ambil Bahwasannya Manusia itu Gampang lupa Sering hilaf Oleh karenanya Disitu Diajarkan oleh Allah Di ijazah itu Allah yang mengajarkan Doa Ya Allah Kalau aku lupa Terhadap diriku Maka ampunilah aku Atas segala kelemahanku Ya Allah Kalau engkau tidak Mengampuniku Maka aku termasuk Orang-orang yang rugi Itu kata-kata Nabi Adam Sehingga Sekarang kita kan Akhirnya mengambil Pelajaran dari situ Dari Nabi Adam Dari Nabi Adam Kemudian Nabi-Nabi yang lain Juga banyak hikmah Yang bisa kita ambil Lari ke Nabi Nuh Jadi waktu itu Sejarah itu berulang Apapun yang terjadi Di zaman Nabi Nuh Itu terjadi sekarang juga Sekarang juga Jadi di zaman Nabi Nuh itu Allah menyelamatkan Kan di bulan Muharram Jadi kayak Kalau ada orang Punya momen tertentu Bernostalgia terhadap Momen tertentu Itu kan senang kan Misalnya kan ketika Misalnya dulu Mbak Eka nih Punya ada momen tertentu Ketika kita Tahu tanggal itu Misalnya Hari lahir kita Itu kan momen-momen Terbesar dalam hidup Seseorang kan Pertama aku Muncul di atas Muka bumi Akhirnya kan itu Dirayakan Biasanya Dalam Kasus-kasus seperti ini Perayaan itu Artinya Itu adalah sesuatu Momentum yang sangat berharga Ketika Nabi Nuh Sekian Bulan Di atas Perahu Gimana sih rasanya Pernah naik kapal Pernah Pernah naik kapal Tahu kan rasanya naik kapal Lima jam aja Di ombang ambing Terambang ambing Di atas kapal Ferry Mual-mual Ini berbulan-bulan Ada yang mengatakan Bertahun-tahun Bahkan Nabi Nuh Sampai nunggu Airnya itu sat Sat itu apa Mengering Sampai airnya Nabi Nuh Akhirnya kan Itu adalah Momentum Dimana Hewan-hewan semuanya Ikut turun Mereka kan berpasang-pasangan Manusia juga Jadi seluruh manusia pada saat itu Dimusnahkan Kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya Atau anak keturunannya Yang jumlahnya 80 Bahkan Anak dan istrinya pun Ternyata waktu itu Ikut hanyut Karena gak ikut Sama Nabi Nuh Anaknya kan Anaknya Nabi Nuh Pada saat itu kan Diminta untuk Ikut naik ke atas kapal Dia mengatakan Enggak Aku gak mau Kemudian Disitu Nabi Nuh Sempat menuntut Tuhan Allah itu dituntut Ya Allah Engkau mengatakan Aku menuntut janjimu Ya Allah Dia adalah anakku Engkau akan menyelamatkan dia Kan setelah tenggelan tuh Kemudian Allah mengatakan Dia bukan dari Keluargamu Karena dia Termasuk orang-orang yang Apa Termasuk orang-orang yang Tidak soleh Jadi Allah katakan Ada satu hidmah Yang bisa kita ambil Disitu Kalau ada bagian dari Keluarga kita Keluarga Walaupun itu Anak kandung kita Tapi kalau dia tidak beriman Sama Allah Maka Dia tidak dianggap Sebagai keluarga Maka Keluarga di dalam Islam itu Justru Yang punya kaitan Hubungan Keimanan Itu justru lebih dekat Ya Apa namanya Persaudaraan Uhwah Islamiyah Istilahnya Uhwah Islamiyah Jadi saudara seiman itu Lebih dekat Daripada Saudara kandung Yang sedarah Akan tetapi Dia tidak Tidak ikut Beriman kepada Allah Jadi disitu Dibantah Nabi Nuh Ketika dia meminta Walaupun itu anaknya Padahal kalau Nabi itu berdoa Apapun Allah kabulkan Tapi ternyata Ada momen Pelajaran yang bisa kita ambil Kadang-kadang Apa yang kita inginkan Itu tidak sesuai dengan harapan kita Ada hikmah Ada surat cinta dari Allah Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 216 Allah sebutkan Kadang Kadang Kata Allah Kalian itu benci terhadap sesuatu Padahal itu baik buat kalian Dan kadang Kita itu Apa namanya ini Cinta Mengharapkan sesuatu Mengangan-angankan sesuatu Pengen sesuatu itu Padahal itu buruk buat kalian Yang kita inginkan Yang kita cintai tadi Wallahu ya'lamu Wa'antum da'lamu Kata Allah Allah tahu Dan kalian tidak tahu Makanya jangan menjadi makhluk yang sok tahu Kadang-kadang kita sok tahu Jadi pelajaran yang bisa kita ambil disitu Karena kepasrahan Nabi Nuh Pada saat itu Bayangkan ya Di tanah yang tandus Jarang ada sungai Tiba-tiba buat kapal Kan yang gila ya kan Ngapain lu buat kapal Gede-gede Kayak gini Pada saat itu kan Ini gendeng apa Gila loh Jadi Nabi Nuh pada saat itu Bayangkan usia Nabi Nuh 950 tahun 950 tahun Berda'wah ngajakin orang Untuk beriman sama Allah Bayangin coba kita Misalnya ini sekarang punya Instagram Atau punya Facebook Terus gak ada followers Selama 950 tahun Ngapain aku Kita udah kecewa kan Pada hati ngajakin orang Ini ngajakin kebaikan loh ya Ini kebaikan yang diajak Tapi sabarnya Nabi Nuh Masya Allah Ini 950 tahun Bayangkan Sampai usia 950 tahun Ngajak orang Pengikutnya cuma 80 Dan itu pun Itu pun anak-anaknya Anak keturunannya saja Jadi yang 80 itu Anak keturunannya Makanya dikatakan Nabi Nuh adalah Bagian dari Tua pihak kita Bagian dari Bapak Bapak kita Selain Nabi Adam Orang tua kita adalah Nabi Nuh Karena manusia kan sudah musnah Dimusnahkan Kecuali Nabi Nuh Dan keturunannya Yang 80 tadi Itu yang akan berkembang Biar nanti Ada yang namanya Sam Ada yang namanya Ham Nah yang dari Yang namanya Ham ini nanti Yang kulitnya Seperti orang-orang Arab Begitu kan Ada yang namanya Sam Yang punya warna kulit Seperti orang-orang Asia Gitu kan Kayak kita Gitu kan Ada satu lagi Saya lupa Itu nanti yang Seperti orang-orang Afrika Gitu Jadi Dari keturunan Nabi Nuh Itu sudah kelihatan Itu nantian Perbedaan-perbedaan Dari segi Warna kulit Bahasa Semuanya itu Itu dari Nabi Nuh Maka momentum Bahasanya Kehidupan manusia Berlangsing pada saat itu Itu yang dirayakan Sebenarnya Di dunia Muharram ini Jadi Makanya setiap momen Muharram itu Ada yang menganggap Wah Akan terjadi kesialan Kalau di versi Kejawennya Gitu kan Ada yang mengatakan bahwasanya Di malam suatu Suhra itu Banyak jin yang berkeliaran Mencari tumbal Ya Sebenarnya Jin itu Dari zaman Nabi Adam Diturunkan Sudah nyari tumbal Benar Artinya Bukan jin Jin itu ada yang muslim Ada yang kafir Jadi Jadi Jin itu Seperti manusia Gitu kan Nanti ada iblis Iblis ini Golongan jin Iblis ini Punya keturunan Yang jadi Yang goda Manusia Yang menyesatkan manusia Yang disebut sayoton Sayoton itu sifat Sifat Sayoton itu sifat Artinya dia berpaling Dari pengajaran Allah Kayak gitu Itu Hikmah yang bisa kita ambil Dari Nabi Nuh Banyak banget ya Kalau kita mau Purut dari semua Para Nabi Gitu kan Momentum-momentum Di bulan Muharram Yang bisa kita ambil Maka Semua Lini kehidupan itu Bisa kita ambil Hikmahnya Misalnya Nabi Nuh tadi Di zaman Nabi Nuh itu Ada orang yang Jomblo menangun Tahun-tahun Jomblo gak bisa punya Pasangan Yang laki Nyari jodoh Gak ketemu Kemudian Yang perempuan Juga nyari jodoh Gak ketemu Ada yang sudah nikah Gak bisa punya anak Ada yang sakit Bertahun-tahun Gak sembuh-sembuh Di zaman Nabi Nuh itu Terjadi Ada orang yang Punya usaha Jualan Jualan Itu gak laku-laku Kemudian Gak bisa Berkembang Ekonominya Ada yang jadi petani Ada yang jadi nelayan Ada yang jadi dokter Mereka itu gak berkembang Kejadian-kejadian Yang kayak gitu Terpulang Terpulang Sekarang Jadi apapun yang terjadi Di zaman Nabi Nuh Bahkan dikatakan Dalam Anquan Bahwasanya Kaumnya Nuh itu Kaum yang paling bejat Kaumnya Nabi Nuh Kaum yang paling bejat Sudah 950 tahun Nabi Nuh itu Berda'wah Ngajakin mereka Sampai diabadikan Dalam satu Surat full Dijus 29 Itu kan Surat Nuh Gimana Nabi Nuh itu Mengajak mereka semuanya Nabi Nuh dalam Surat Nuh itu Memberikan satu rumus Allah memberikan rumus Di dalam Al-Quran Gimana cara solusi Dari semua permasalahan hidup kita Yang bisa kita ambil Dari momentum Waharam Nabi Nuh pada saat itu Mengatakan Maka Minta ampun sama Allah Bertobat sama Allah Karena apa? Karena tadi itu Tambengnya Tambeng apa? Nakal Gak bisa dibilangin Ini umatnya Gak bisa dibilangin Akhirnya kan Nabi Nuh mengatakan Jadi Tobat sama Allah Allah yang udah ngasih kalian makan Allah yang memfasilitas Hidup kalian 24 jam Allah Gak pernah ninggalin kita Memperhatikan kita Detak jantung kita Yang ngurus siapa Makanan Paling kita cuman nunyah Enak Sampai situ aja Setelah itu kan kita serahkan Sama Allah Allah yang ngatur tuh Nanti jadi apa tuh Di dalam tubuh kita Kan gitu ya Kita gak pernah ngurusin kan Eh nasi lu Sana aja gitu kan Gak pernah kan Jadi Hal-hal semacam itu tuh Bisa kita ambil hikmahnya gitu Dimana Pada saat itu Nabi Nuh Nabi Nuh Mengingatkan hal-hal yang semacam itu Hal-hal yang Sepilih seperti itu Kamu kalau mau Mau sesuatu Sekarang tobat dulu sama Allah Allah pasti ngampuni Karena Allah maha pengampun Tapi mereka tetap bilang Sok tahu Nabi Nuh Nabi Nuh dibilang Sok tahu Dibilang Sama seperti Nabi Muhammad Dicacimaki Dianggap orang gila Kalau memang kamu Beneran Nabi Coba buktikan sekarang Apa sih Gitu kan Apa namanya Mujizatmu Gitu kan Akhirnya kan Nabi Nuh diperintahkan Untuk buat kapal tadi Dibuat kapal Yang salah satu kisahnya Disitu Yang buat kapal itu kan Orang berbadan besar Pada saat itu Kemudian dikasih upah Makanan itu Bahasa ininya Israeliatnya itu Pada saat itu Orang dikasih apem Dikasih kue kecil Gitu kan Kamu nyuruh aku buat Kapal segede ini Tapi kalau dikasih makanan Kecil seperti ini Ya gimana Coba kamu baca bismillah Dia makan bismillah Ternyata dia kenyang Gak lapar-lapar Ternyata Kekenyangannya itu Ada keberkahan disitu Nah itu kita bisa Mengambil hikmahnya juga Di momentum Dalam haram ini Apapun yang kita lakukan Kita awali semuanya Dengan bismillah Artinya bismillah itu Dengan nama Allah Maksudnya apa Dengan nama Disitu kan nama Allah Jadi ketika kita rindu Sama seseorang Ketika kita kangen Sama seseorang Yang pertama kali menempel Adalah namanya Ya kan Ini baik kan nih Rindu sama siapa Gitu Pasti namanya Entah itu ibu Bapak kita Artinya siapapun yang kita rindukan Selalu Ada namanya dia Namamu terukir Gitu kan Di dalam Gak tau dimana Gitu ya terukirnya Gitu 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 Kalau kalian minta ampun Allah pasti ngampun Masih maafkan Gitu kan Terus Allah akan menurunkan hujan dari langit Yang sangat lebat Kenapa Nabi Nuh mengatakan begitu Ternyata Sebelum Kapal tadi itu Jadi Terjadi 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 musim kemarau panjang Gitu bertahun-tahun Kan aneh Ini buat kapal Ternyata pada saat itu tuh Seperti Apa namanya nih Seperti Bom Bom waktu tuh Akan meledak tuh nanti gitu kan Dimana momentum Air itu datang dari langit Dan dari Dari bawah itu Air itu langsung Keluar gitu Dari bumi itu mengeluarkan airnya Dan langit Bukan Bukan dari awan ya Kalau hujan kan dari awan Ini dari langit itu Allah kirimkan Air sehingga Terjadi badai yang begitu dahsyat Bukan hanya seperti tsunami saja Jadi Kondisi pada saat itu Sangat mengerikan Dikatakan Sampai-sampai Anaknya Nabi Nuh Dia lari ke atas gunung Puncak gunung Aku akan selamat Mana ada gitu Misalnya Air yang bisa Lebih tinggi Daripada gunung Semeru Misalnya gitu kan Mungkin paling banjir Begitu-begitu aja kan Ternyata Disitu Yang disangkakan Terjadi Yang apa Yang disangkakan itu Bahwasannya Dia tidak akan Tenggelam Ternyata Allah tenggelamkan Sekaligus gunung Bahkan Seluruh permukaan bumi Ditenggelamkan Sehingga Pada saat itu Artinya apa Artinya Ternyata di bulan Muharram ini Ketika nafsu kita Yang kita Turutin Maka nafsu kita itu Yang akan menenggelamkan Kita nantinya Banyak orang-orang itu Yang Apa namanya Menuruti Hawa nafsu Hawa nafsu itu Sukanya apa Rebahan Mager Ya kan Kan enak-enak Yang disukai sama Nafsu Hawa nafsu kita Itu kan yang enaknya Ya kan Gak usah kerja Ada kan ada orang Begitu kan Apa dia katakan Muda itu Kaya raya Tuas Swoya-foya Kan begitu kan Ya kan mati Masuk syurga Enak banget hidupnya Gak ada perjuangan Sama sekali Itu kan Impian orang yang tidur Saja ya Boleh dia bermimpi Seperti itu Akan tetapi Ternyata hidup itu Penuh dengan perjuangan Gak ada ceritanya Orang layah-layah Terus dapat syurga Kaya raya Tiba-tiba Dapat Mobil Itu Gak perlu disebut ya Gak Iklan Nah Hal-hal semacam itu Ternyata Di zaman Nabi Nuh Terulang Tadi Allah akan turunkan Hujan dari langit Yang sangat leban Untuk memberikan apa Maknanya adalah Rizgi yang luas Kata Allah Ini yang Kalimat paling frontal Untuk Three winners Ini Allah jarang-jarang Mengatakan Bahkan Cuma Satu ayat ini Yang paling unik Di dalam Al-Quran Yang Allah paling frontal Mengatakan Kalau pengen Hartamu banyak Dan anakmu banyak Itu istighfarta Itu rahasianya Kan gak ada itu Amaran dalam Al-Quran Untuk menjadi kaya Tapi disini Allah frontal Katakan Allah akan memperbanyak Harta kalian Wabanin dan keturunan kalian Artinya apa Pada saat itu Banyak orang-orang Pengen kaya Tapi Gak kaya-kaya Sudah ngoyo-ngoyo Nyari rizgi Usaha ini Itu Kok tetap aja Miskin Pada saat itu Mereka sudah Diberikan sindiran Sama Allah Kalian nanti Akan Apa namanya ini Akan jadi Apa namanya ini Justru akan menjadi Orang yang rugi Karena pada saat Nabi Inuh itu Ketika di Apa namanya ini Ketika di Perintahkan untuk berdakwah Nabi Inuh Pada saat itu Mendapati Kaumnya itu Sudah menyembah patung Jadi Yang menyembah patung Pertama kali Di atas muka bumi itu Kaumnya Nabi Inuh Nah kenapa Yang mereka sembah itu siapa Ternyata dulunya Kisahnya itu Nah orang-orang itu Melakukan kesyirikan Yaitu Ada orang-orang soleh Ada yang mengatakan Mereka adalah para nabi juga Tapi bukan rasul Para nabi Yang dulu ketika mereka berdoa Orang misalnya sakit Minta doa ke sana Gitu kan Kesembuhkan Minta kaya Dikayakan Minta Apa itu Yang belum punya jodoh Belum punya anak Diberikan Orang yang pengen kaya Langsung Dimudahkan semuanya Lewat doanya Orang-orang soleh ini Nah ketika Kayak kiai gitu ya Kayak kiainya Nah waktu orang-orang soleh ini meninggal Waktu orang-orang soleh ini meninggal Pada saat itu Mereka mengatakan Bahasanya Orang-orang soleh itu sudah meninggal Gitu kan Nah disitulah awal fitnahnya Awal terjadi ujian disitu Mereka kehilangan sosok Orang yang dekat dengan Tuhan Gitu ya Maka jangan sampai hari ini juga Ada orang-orang yang dulunya Dekat dengan Tuhan Kemudian kita Malah bergeser Lebih percaya sama orang-orang soleh ini Ketimbang Allah yang akan mengabulkan Semua doa kita Kadang-kadang orang begitu kan Lebih pede untuk dimintakan doa Gitu kan Aku kan gak pede Padahal Allah katakan Doa Allah ini ashtajib lakum Kalian mendok Bukan berarti Kita Menyampingkan Doa orang-orang soleh Tidak Akan tetapi disini Tawakkal kita Kepasrahan kita sama Tuhan Itu yang diuji pada saat itu Jadi Orang-orang soleh ini meninggal Kemudian mereka mengatakan Bahasanya Kita ini kalau mau tahu Terima kasih Mereka kan Bagian dari pahlawan kita dulunya Sudah Akhirnya mereka buat Semacam sayembara Siapa yang bisa menukiskan Wajah-wajah orang-orang soleh ini Kemudian dibuatkan lukisannya Kemudian ditaruh di atas makam mereka Kemudian iblis turun disitu Iblis turun Kemudian Menjadi orang-orang yang pura-pura susah Pada saat itu Pura-pura susah Kemudian iblis Ceritanya pada saat itu Ziarah kubur Kemudian Mengadukan kepada orang-orang itu Setelah dia sudah tidak susah lagi Kamu kok bisa Sudah sukses sekarang Kamu yang dulunya sakit Kena penyakit yang tidak Sembuh-sembuh Pergi ke dokter Atau tobi pada saat itu Kok gak sembuh-sembuh Sekarang kamu sembuh Kamu gimana ceritanya Dia mengatakan bahwasanya Aku berdoa di atas kubur Orang-orang soleh ini Aku Lihat perantara mereka Allah kabulkan doa-doa aku Awalnya begitu Kemudian Mereka mengatakan Anak cucu kita harus tahu Jasa orang-orang soleh ini Gimana kalau misalnya Supaya anak kita semuanya Menghormati dia Pahlawan kita ini Buatkan aja patungnya Dibuatkan patungnya Ini strategi setan Plan-plan Step by step Akhirnya Dibuatkan patung Kemudian Gitu Kejadian Ada kejadian yang lebih fenomenal lagi Orang yang buta Tiba-tiba bisa melihat Orang yang bisa Bisa ngomong Orang yang dulunya tuli Bisa mendengar Kok bisa katanya Padahal itu Ujian dari Allah Lewat Perantara iblis Yang membuat Akidah mereka Atau keyakinan mereka ke Allah Tergerus Mereka mengatakan bahwasannya Orang-orang soleh itu Datang melihat mimpiku Ketika aku berdoa Kepada Allah Melalui mereka Artinya bertawasul Melalui mereka Lihat patung-patung itu Mereka mengatakan Allah sangat sayang Kepada orang-orang soleh ini Tidak perlu kalian meminta Kepadaku lagi Cukup kalian meminta Lewat patung-patung sini Karena mereka adalah kekasihku Jadi akhirnya Di situ awal Mereka menyembah Patung Berhala-berhala itu Karena yang mereka lihat Adalah apa Kita doa dikabulkan Kita minta Dikasih nih Apa yang kita minta Berarti ini benar Jadi Fitnah yang seperti itu Terjadi Bahkan Hari ini juga kan Ada orang begitu Pergi ke dukun Melakukan kesyirikan-kesyirikan Mereka mengatakan Kan yang penting sembuh Yang penting waras Mereka gak lihat Itu halal atau haram Yang penting Sembuh gitu kan Walaupun itu haram Yang penting kita kan Nyari kesembuhan Nah kalau itu yang menjadi ukuran Sama seperti orang Kalau yang muslim Kalau dia makan bakso Dari daging babi Ya kan Dimakan tuh nanti Apa namanya ini Daging babi Dimakan Haram gak? Haram Tapi kalau kenyang Kenyang gak? Kenyang Orang mengatakan Datangnya bulan muharam Aku pengen Mensyukuri Datangnya bulan muharam Dengan cara apa? Larung di laut Gitu kan Macem-macem lah Istilahnya Yang justru bertentangan Dengan akidah Mereka menganggap Kalau tidak melarungi Apa tadi? Akan datang Sial Sial Maka percaya Sial ini adalah Bencana Bencana Sama cuci-cuci keris Ada yang Benar Ada yang Cuci keris lah Meyakini bahwasannya Nanti Ada energi Yang akan masuk Lewat situ Begini Itu kan bagian Dari kesyirikan Kalau dari sudut Agama ya Karena mereka Meyakini ada kekuatan Selain kekuatan dari Allah Mereka Ada yang berpendapat Kekuatan itu Sudah diberikan Sama Allah Tinggal kita ambil Sama seperti Kamu makan nasi Sekarang Disana kan ada Karbohidrat Ada energi Tapi keyakinan Seperti itu Justru Mereka bantah Dengan Karena mereka Gak melihat Hakikat yang mereka cari Nah itulah Fitnah iblis Fitnah setan Yang digencarkan Kayak tadi Itu di zaman Nabi Nur Seperti itu Wah ya Allah Katakan tadi Apa Aku akan memperbanyak Harta kalian Anak kalian Aku akan menciptakan Jannatin itu Kebun-kebun Dan anharo Dan sungai-sungai Maknanya itu begini Orang kalau sudah punya Kebun Gak perlu beli Tinggal panin Ya kan Nasi Gak perlu beli Beras gitu kan Tinggal ambil Lauk juga gitu kan Wah anharo Dan sungai-sungai Yang mengalir Artinya rizki itu Mengalir terus Itu rahasianya Padat istighfar Karena momentum Muharram itu Akan Sangat dekat Dengan Tadi tuh Dikatakan Kalau Allah katakan Ada aturan Haram Kita melakukan Kemaksiatan Di luar bulan Di luar bulan Muharram pun salam Sebenarnya Akan Tapi Ini bulan yang dimuliakan Oleh Allah Disujikan Kalau bisa Benar-benar kita Kata-kata Bulannya Allah Berarti Allah Sangat Memuliakan ini Misalnya Rumahnya Mbak Eka Rumahnya Mbak Eka Berarti kan Mbak Eka di situ Gak mungkin dong Seorang tamu Seorang tamu Berlaku Semaunya di sana Tiba-tiba Ada orang tamu Gak ada salam Gak ada apa Tiba-tiba masuk ke dalam rumah Tidur-tidur di sana Makan-makan Kan gak sopan namanya Artinya Bulan Allah Ketika dia datang Maka kita menjadi tamunya Allah Bukan hanya bertamu Di Baitullah Saja Tapi ini bulan yang diharamkan Kita melakukan kezuliman Bahkan Kalau diharamkan berperang Bukan hanya berperang Melawan Musuh Nah jadi musuh terberat kita Adul diri kita sekarang Yaitu Hawa nafsu kita Maka di bulan Muharram ini Momen di mana Kita memulai Kita memulai dari diri kita Untuk memerangi hal yang kecil Di dalam diri kita Mulai saat ini Kan begitu Kayak katanya A-Agin Tapi kalau misalkan tradisi Yang ada dalam Satu Muharram ini Bagi umat Islam Itu apa Kayak pawai obor ya Biasanya Itu momentum untuk Ini ya Apa namanya itu Merayakan gitu Itu sah-sah saja Selama itu tidak berlebihan ya Untuk sebagai syiar Sebagai syiar Itu kan Bentuk Mengingatkan Momen Jadi kalau Kadang karena manusia itu kan Tepatnya lupa ya Makanya ketika Diingatkan ini Bulan Muharram Jadi orang-orang kan Kalau faham sejarah tadi Nabi Nuh Nabi Yusuf Yang dikeluarkan dari penjara Kemudian Nabi Ayub Dimana momen-momen Di sana sebenarnya Semua momen itu adalah Saat Apa namanya Allah Mengeluarkan Membebaskan Para nabinya Ketika mereka Setelah mereka beristighfar Mungkin aku lalai ya Allah Kalau Nabi Yusuf kan Sebenarnya beliau Tidak salah Pada saat itu Akan tapi Allah membebaskan Di momen Yang Yang pas Kenapa Pada saat itu kan Nabi Yusuf dipenjara Karena di fitnah Mau berzina Padahal beliau itu Menghindar Menghindari Karena gengsinya Pemerintah pada saat itu Sehingga dia di fitnah Sehingga sepanjang tahun itu Sejarah itu berulang Ada orang-orang baik Itu yang akan Dipenjarakan Dikriminalitas Ulama-ulama Ada yang seperti itu juga Begitu kan Tanpa kita sebut Nama orang yang tidak bersalah Ada fenomena-mena Yang terjadi seperti itu Dan bukan di Indonesia saja Itu hanya terjadi Di negeri Ikonoha Kalau misalkan Larangan dari Satu maharam Pasti Ustaz Yang tidak boleh dilakukan Dalam peringatan Satu maharam Bagi umat Islam Itu ada gak sih? Bukan hanya Satu maharam saja ya Jadi selama bulan Maharam itu Sepanjang tahun Sebenarnya Akan tetapi Karena ini benar-benar Disakralkan Disucikan oleh Allah Semua perbuatan Kemaksiatan Jangan sampai kita Mencoba untuk melakukan Bagaimana caranya kita Supaya menghindari kemaksiatan Fokuskan diri pada Melakukan hal yang Baik-baik saja Bahkan Ada salah satu kalimat Dari Imam Al-Ghazali Itu yang sangat indah Beliau menjelaskan Sebuah hadis Beliau mengatakan Alamatu i'radillahi ta'ala Anil abdi Istiqoluhumari'ani Ciri-ciri Allah Berpaling dari seorang hamba Adalah Dia Apaan itu? Allah ini berpaling dari seorang hamba Dia akan disibukkan Dengan hal yang sia-sia Yang bermanfaat Makanya kalau Kita sudah disibukkan Dengan hal yang sia-sia Itu menandakan Allah sedang berpaling Maka Disitu adalah momentum Dimana bulan Muharram ini Tadi tuh Ada siar mungkin Ada yang pawai obor Apa gitu kan Ketika orang pawai kan Isinya kan dakwah Isinya nasid Ini kalau ada orang pawai Bulan Muharram Kemudian isinya Nyanyi-nyanyi yang gak jelas Tiba-tiba lagunya apa Itu kan bahaya Kadang-kadang ada Momen-momen Ini Muharram Kalau dulu kan ada yang Entah itu takbiran Atau nasid Atau lagu-lagu islami Yang memotivasi orang Untuk semangat berdakwah Atau beribadah Itu kan sah-sah saja Tapi yang bahaya itu adalah Ketika seseorang itu Justru digunakan Mohon maaf nih Di malam suatu suruh Malah ada yang Menggunakan kerjasama dengan Jin gitu kan Kebudayaan yang Disatukan dengan Jin gitu kan Entah itu Bentuknya seperti apa Begitu kan Mereka tuh ada Apa istilahnya Pameran atau menunjukkan Pertunjukan-pertunjukan Yang kerjasama dengan Bangsa Jin Ada kesurupannya Macem-macem Ini kan Bagian dari Apa ya Heuforia yang salah Gitu kan Udah jelas itu salah Gitu kan Ini ngapain Jin ikut campur Gitu kan Padahal Seni kebudayaan Tanpa ikut campur Hal-hal yang mistis Seperti itu kan Banyak sekali Ya kan Jadi banyak hal-hal Positif yang bisa Apa namanya Budaya-budaya itu kan Gak mesti Dikaitkan dengan itu Terlalu banyak Hal-hal yang positif Yang kita geser Malah Hal-hal yang bermanfaat Yang mengajarkan Yang mengedukasi Gitu lah Masyarakat Supaya justru nanti kan Yang seperti itu Justru Membuat seseorang Jadi takut Ya kan Anak-anaknya jadi takut Tiba-tiba percaya Sama sesuatu yang ini Dia akan menggeser Bahwasannya yang harus Ditakuti adalah Allah Nah itu adalah Bentuk cinta kita Kepada Allah Kalau kita benar-benar Cinta kepada Allah Kita akan takut Bukan takut Kehilangan saja Ini orang Orang jatuh cinta Kan ada rasa takut Ini kalau orang jatuh cinta Dan dia rasa takut Takut kehilangan Nah orang yang cintanya Takut kehilangan Itu egois sebenarnya Egois Egois Ya takut Takut selingkuh Padahal sebenarnya Kalau orang yang benar-benar cinta Bukan takut kehilangan Yang ditakuti oleh orang yang Benar-benar cinta adalah Takut menyakiti Dan takut mengecewa Caili Kalau orang Contoh nih Ibu Ada anaknya Kalau memang dia cinta Sama anaknya Sayang sama anaknya Ketika anaknya main pisau Bukan berarti Dia biarin anaknya main pisau Takut anaknya diterbuka Sakit akhirnya diambil Mungkin anaknya nangis Selain Allah Bila Mama jahat Papa jahat Ternyata Apa yang diambil Itu sebenarnya Membahayakan dia Begitupun Allah Ketika mengambil Sesuatu yang kita cintai Yang kita suka Zona nyaman kita Diambil sama Allah Mungkin sehat kita Bisa diambil sama Allah Kita sakit Ada momen dimana Allah katakan Aku tuh maha cemburu Kata Allah Allah tuh maha cemburu Jadi kayak Allah berikan sesuatu Dalam kesendirian Makanya jomblo Gak perlu sedih sedih amat Jadi kalau jomblo itu Itu momentum Dimana kita bisa berdoa Sama Allah Coba kalau punya pacar Maksiat aja kan Atau misalnya Dia sudah punya suami Atau dia punya istri Kadang-kadang dia justru direpotkan Kadang-kadang Dikatakan bahkan Dalam Al-Quran Istrimu dan anak-anamu Bisa jadi fitnah Bisa jadi musuh Buat kalian Kata Allah Jadi kita ambil hikmahnya saja Berarti Allah Beli mengasihkan Karena Allah Masih sayang sama aku Ingin berduaan dulu Memantaskan diri dulu Nah gitu Jadi momen muharam itu Bagi para jomblo Yang di rumah Jadi jangan Sedih sedih amat Kalau seandainya kemarin Di bulan Zulhijjah Hari raya kurban Sudah kurban perasaan Gak dapat Tulang rusuk Minimal Sudah dapat tulang iga Tulang iga bisa dimakan Ya bisa dimakan Kalau tulang rusuk kan Atau mungkin yang perempuan Belum jadi tulang rusuk Kalau itu tulang rusuknya Masih di freeze ya Masih taruh di freezer dulu Nanti Momen dimana dia dibutuhkan Insya Allah Allah akan pasangkan Itu nanti Tulang rusuknya Semoga baik Semoga baik Semoga segera jadi tulang rusuk Semua di aminkan Semua di aminkan Yang baik-baik Karena ucapan itu kan juga Sebuah doa Benar Sebuah doa Benar Jangan jadi tulang iga ya Cukup jadi tulang rusuk saja Jadi momen tuan bulan muharam Haramkan diri kita Untuk melakukan hal yang buruk-buruk Yang sia-sia Dan menjadikan diri kita Untuk lebih cinta sama Allah Jujur sama Tuhan Nah Ustaz kita kembali lagi Ke puasa yang muharam Kayak Tashu'a Sama Ashura Dan Ayamul Bin Nah itu Niatnya seperti apa Dan keistimewannya itu apa Ustaz? Tadi saya sebutkan di awal Allah lipat gandakan Semua amalan Maka puasa itu Kata Allah Aku sendiri yang akan membalasnya Puasa itu untukku Kata Allah Makanya Allah sampai Sampai selesai itu Memberikan Syurga Nanti Membuatkan syurga khusus Ada pintunya Namanya Arroyan Khusus untuk Ahli puasa Ahli puasa Ahli puasa Arroyan Makanya pintu namanya Pintu Arroyan Maka ini khusus untuk Orang yang berpuasa Kalau ada orang yang sering Mokel Tiba-tiba Nyelundup disitu Bakal ketahuan Kamu gak pantas disini Yang suka-suka Mokel Orang yang berpuasa Berbuka untuk berbukanya Jadi kalau kita Memang gak kuat puasa Salah satu Hikmahnya adalah Kita mendapatkan Pahala puasa Caranya begini Mengakali Setelahnya Dia memberikan makan Orang yang berpuasa Karena dia akan mendapatkan Pahala puasa juga Enak kan Gak ikutan lapar Cuma ngeluarin modal Dan dia akan dapat Tanpa mengurangi Pahala orang yang berpuasa Jadi banyak-banyak Karakterin orang yang berpuasa Jadi kalau misalnya Posisi ini Mbak-mbak Apalagi Posisi ini kan Sekarang nih Nanti masuk bulan Maharam Pas tasua dan asura Kok pas lagi mens Ya sudah kan banyak Cari aja tuh Orang yang berpuasa Apalagi misalnya Di mesin-mesin Sekarang kan banyak Yang menyediakan Buka puasa Minimal air putih Minimal air putih Minimal Kalau mau tambahin sedikit Entah itu sate Rawon Gule Lontong Apalah Untuk mengenjangkan mereka Kita akan menjadi pahala Buat kita Jadi niatnya apa Niatnya Kita sebaik Niat itu tidak ditentukan Sebaiknya Khusus niatnya itu harus apa Karena niat itu adalah Ada di hati Kalau mau niat Nawa itu Sa'u ma'badin An'adai Sunnata asura Atau tasua Lillahi ta'ala Jadi gitu Aku berniat Besok puasa asura Atau tasua Karena Allah Jadi Itu niat Puasa Tasua Dan asura Atau ayamul bid Allah akan lipat gandakan Jadi gak rugi sih Ini momentum Apa ya Istilahnya Pahalanya kombo Disini Pahalanya kombo Allah lipat gandakan Gak rugi Artinya Kalau kita sudah jadi Manusia Apalagi pemuda Teman-teman Sudah diberikan kesempatan Oleh Allah Untuk Memaksimalkan Mengupgrade Diri kita Ya kenapa gak Kapan lagi Ini kalau sudah tua Nyesel nanti Momen-momen kan tinggal dikit Kalau orang tua Sepuh Tiba-tiba rajin ke masjid Ya memang Mereka sudah tahu Dia gak akan kemana lagi Yang dilihat Cuma kubur Kalau mereka Kalau anak muda Masih sehat Masih kuat Masih suka foya-foya Senang jalan-jalan Ngapain puasa Enak kulinerannya Jalan-jalan kuliner Terus mereka mengatakan Ya kan kata ustad Kasih aja orang makan Gak gitu juga Karena ada hikmah Yang bisa kita ambil Selain kita juga nanti Mendapatkan pahala Ada keutamaan lagi Allah akan memberikan Kesehatan juga Dengan puasa itu Sistem di dalam tubuh kita Juga Allah akan perbaiki Hikmahnya banyak banget Untuk kita ya Untuk kita sendiri Allah gak butuh kita Kita yang butuh Allah Makanya dengan puasa itu Sebenarnya Ada momentum dimana Disitu Allah ingin buktikannya Benar-benar lapar Karena aku Makanya dikatakan Lillahi ta'ala Atau dia lapar Hanya untuk nyari pujian Karena Kebetulan nih Si doi ini Si calonnya ini Anaknya ustad Anaknya kiai gitu kan Atau dia kebetulan Anak pesantren Untuk mengambil simpatinya Aku tak puasa gitu kan Ya kan gitu Gak ada ya begitu kan Terus aku pera-pera puasa Selamat berbuka Terus jadi siang Sudah sahur dia Jadi sahurnya siang Sahur Kenapa kok Nggak mau Kok makan Kok nggak puasa Oh nggak Biar kuat Kadang ada tuh yang nakal-nakal Itu sahurnya double gitu Pagi sama siang Sama siang gitu Biar kuat Sampai maghrib Lalu ustad Kalau amalan Di bulan Muharram ini Apa sih Di dalam Islam Semua amal soleh Amal soleh Jadi Allah katakan Bulan Muharram itu Allah cintai semuanya Mengintai saya bilang Yang terbaik Dari amalan itu Bisa Amal soleh itu Dalam bentuk tidur Tidur Kok bisa tidur Amal soleh Dibelan Muharram Iya Karena kalau dia bangun Nanti malah Dia keluyuran Mikir yang aneh-aneh Apalagi yang masih muda Tiba-tiba jatuh cinta Kemudian pikirannya Macam-macam Iya kan Lebih baik dia tidur Tidur Kalau dia mimpi Mimpinya aneh-aneh Terserah Karena Kalau posisi dia mimpi Dan berpikir apapun Aneh-aneh Kelakuannya di dalam mimpi Nggak dihitung dosa Nggak dihitung pahala Kalau di dalam mimpinya Bagi teman-teman yang biasa Mabuk-mabukan Jalan-jalan Faya-faya Suka ngerokok Macem-macem lah Di luar ini Yang aneh-aneh lah Mending tidur Di bulan Muharram Banyakin tidur Tapi kalau misalkan Banyakin tidur Bisa menimbulkan penyakit Ustadz Nah itu Daripada dia bermaksiat Maksud saya Kalau nggak ada pilihan lain Selain tidur Mending teman-teman tidur Itu saran dari ulama Cuma Mas Al-Ghazali Mengatakan Ada saatnya nanti Momen Dimana ketika Di akhir zaman itu Tidur adalah Ibadah yang paling mulia Karena apa? Karena dia bisa Menghindari kemaksiatan Jadi kalau nggak tidur Dia mabar Ketika mabarnya Mesa-mesu Ya kan begitu Kadang-kadang saya Kadang-kadang Heran nih Sama teman-teman Nge-game itu kan Untuk healing Kadang-kadang orang Sakit hati Timbunnya dari situ Mesa-mesu Bahkan Orang main judia Dari HP-nya Dia nggak kemana-mana Sekarang untuk bermaksiat Di kamarnya aja Udah bisa Nah maka Circle-circle yang kayak gitu Di bulan Muharram Kalau bisa ya mungkin Ganti tuh Nonton Youtube Nonton channelnya Surya Nontonnya Tribun Itu kan ada informasi-informasi Terbaru Biar bisa lebih bijak Makanya kan Di bulan Muharram ini Momentum gimana caranya Kita bisa jalan lebih jauh Lewat situ Atau Daripada jalan kemana-mana Gitu kan Yang nggak bermanfaat Ya mending Banyak hal Pilihan yang bisa kita lakukan Jadi mengalihkan hijrah Momen hijrah Momen Muharram itu Berpindah dari tahun kemarin Ketahun baru Nah makanya Ya momentum tahun baru ini adalah Momentum gimana Jiwa kita harus baru juga Nah kalau kita Jiwa baru itu sama seperti Motor gitu kan Kalau sudah habis diservis Jalannya enak Kolinya sudah diganti Gitu kan Maka orang yang berpuasa Di bulan Muharram ini kan Dia mengganti semua Sel-sel yang mati kan Jadi kalau orang berpuasa itu kan Kalau sudah nggak ada makanan Di dalam perutnya Nanti akhirnya sel-sel itu Yang akan diganti dengan sel yang baru Kan begitu Yang dibakar oleh tubuh kita Seperti itu ya Ustadz Dan satu lagi Ustadz Ini hikmah Yang bisa diberikan dalam Bulan Muharram ini apa Hikmahnya Tadi hikmah semua kan Hikmahnya Lebih singkat aja Kesimpulannya Kesimpulannya Intinya Momen Ini adalah Momen perubahan Momen Muharram itu Ketika Allah Berikan kesempatan Disitu ada momen Sebenarnya Kita ini Sekarang lagi dimana Dan akan kemana Kita sekarang lagi dimana Dan akan kemana Nah disitu momen Bahwasannya Waktu ketika berputar Kita akan bertemu Dengan hal-hal yang baru Baru itu apa Mungkin teman baru Orang baru Tapi disitu orang-orang lama Juga ada yang sudah pulang Ke Allah Maka Orang-orang yang disebutkan Dalam sejarah tadi itu Mereka semuanya Sekarang sudah berpulang Nah momen Muharram ini Adalah momen Dimana Allah sebenarnya Katakan Hanya kepada ku Kalian akan kembali Syaat Allah Artinya apa Kita harus takut sama Allah Untuk mengecewakan Allah Kita harus tenang Nantiasa kangen sama Allah Kalau orang yang kangen sama Allah Di bulan Muharram ini Kita lakukan apa yang disukai oleh Allah Dan kita tinggalkan Apa yang tidak disukai oleh Allah Itu Adalah bagian dari hikmah Bulan Muharram itu Momentum Kita meninggalkan Segala yang buruk Dari Hal Apapun Fikiran kita Pola hidup Pola pikir Pola makan Apapun itu Kita hindari Tadi yang saya katakan Lebih baik tidur itu Ya kita lihat Kalau memang kita biasanya olahraga Kita olahraga Kan begitu Apapun yang terbaik Untuk meninggalkan kemahasiatan Kalau memang Tidak bisa meninggalkan kemahasiatan Itu tadi Solusi terakhirnya Tidur aja Baik Ustaz Zahri Terima kasih ya Ustaz Atas waktu dan kesempatannya Telah hadir di studio Tribun Jatim dan Lok Malang ini Ya Ustaz Semoga kita bisa Bersilaturahmi kembali Dalam episode berikutnya Bincang sana Bincang sini Cakap sana Cakap sini Cakap sana Cakap sini Ustaz Cakap sini ya Baik Tribunan Sampai disini dulu Perjumpaan saat kali ini Saya Setiana Cahyari Eka Saputri Dan Ustaz Zahri Rahman Pamit undur diri Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh